timnas Indonesia menyambut leg-2 dengan membawa hasil minor skuad Garuda yang tidak mampu mengimbangi permainan Thailand dihajar 04 pada leg-1 Chana tipsong krasin supacok sarahat dan Bordin Pala menjadi pencetak gol Thailand pada leg-1 mereka membuat timnas Indonesia ada di posisi sulit sekarang Bagaimana tidak timnas Indonesia tidak punya pilihan selain menang besar untuk jadi juara piala AFF 2020 minimal timnas Indonesia harus menang 4-0 untuk memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan hingga adu penalti skenario lainnya adalah timnas Indonesia menang 5-0 sehingga bisa langsung juara piala AFF 2020 tanpa melalui adu penalti akan tetapi menang yang besar atas Thailand apalagi dengan selisih lima gol bukan pekerjaan mudah bagi timnas Indonesia namun harapan tetap ada untuk timnas Indonesia karena skuad Garuda pernah menang 5-0 atas Thailand di masa lalu pada 46 tahun lalu tepatnya tanggal 12 Juni tahun 1975 timnas Indonesia mengalahkan Thailand 5-0 dalam ajang Jakarta Turnamen sementara itu bagaimana dengan rekor pertemuan timnas Indonesia dengan Thailand di piala AFF setelah melalui 13 pertemuan timnas Indonesia tidak pernah menang atas Thailand dengan margin lebih dari satu gol itu tentu menjadi catatan tersendiri bagi timnas Indonesia meski begitu semua bisa terjadi dalam pertandingan timnas Indonesia tentu tidak akan mengibarkan bendera putih sebelum wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan kapten timnas Indonesia Evan Dimas pun optimistis menyambut leg-2 dia ingin memenangkan leg-2 demi masyarakat Indonesia live streaming timnas Indonesia vs Thailand di leg-2 final piala AFF 2020 dapat disaksikan dengan klik link di deskripsi